Aku bukanlah orang masyarakat, aku bukanlah orang Yahudi, aku bukanlah orang Majusi, dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu, dalam suatu bangun, tanpa dibatasi berbagai prasangka, atau pikiran yang gelisah. Dalam terangku, aku belajar mencintai, dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi, kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tidak seorang yang melihatmu, dan terkadang, aku pun ikut menari bersamamu. Dan, sungguh melihatkan abung inilah, yang menjadi inti, dari senikku. Hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung, laksana sinar matahari yang menerani bumi. Namun, kasihnya tidak berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi, sebab bumi ini, dan segala isinya, tercipta sebagai pengujudan dari kasihnya. Jika kau ingin melihat wajahnya, maka tengoklah pada wajah sahabat yang tercinta. Sekian lama, aku berteriak memanggil namamu, selalu terus menerus menutup pintu, mamu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhanya, mululai menyadari, sesungguhnya selama ini, aku telah menutup pintu, dari dalam rumahku sendiri. Demi Allah, ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah, maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri. Dimana saja kau berada, apapun keadaan, cobalah selalu menjadi seorang pecinta, yang senantiasa dimalabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup, menjadi seorang pecinta, yang hidup membaikan dalam pusara, dan kau akan tetap hidup, hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas kau pun akan dibawa ke dalam surga, dan hidup berbekal selamanya. Namun, jika kau belum menjadi seorang pecinta, maka pada hari kebalasan, seluruh pahlamu tak akan dihitung. Pada hari kebangkitan, orang-orang akan berjalan sepoyongan. Di depanmu, mereka akan menggigil, dengan wajah pucat karena ketakutan. Maka, aku akan memerlukan kasihmu, dan berkata kepada mereka, mintalah apa saja, mintalah atas namaku. Ketika aku mati seperti manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku, kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampir dan ketakutan. Namun, janganlah terkesal-kesal larikan diri dari kenyataan pahit ini, dengan bergiru doa, atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis, yang berasal dari ketidakselatan diri. Biarkan keindahan sang kekasih, menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada berat terjalan, untuk berlutup, dan terselucit kepadanya. Tidak, cinta adalah seperti permata, yang tak bisa kumpahkan sebarang, kumpah emas seperti patah. Mintalah sesuatu kepadaku, begitu kau berkata, suatu ketika. Aku tertahu, dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiran, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kain, yang mengapuk, diterombang ambil di samudera. Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu, terhadap pilihan lain bagi jiwa, selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak, dan merayak di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari penangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta, yang dapat menjangkau langit tertinggi. Mula mawar penuliaan, hanya dapat bersemih, di dalam hati para pecinta. Segalanya yang kau lihat, mempunyai akarnya dalam dunia yang terlihat, bentuk akan berubah, namun inti seharinya tetap pas sama. Ketika sedih, aku bersidang pakaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikat pujus terudah sikap sendiri. Ketika aku diam, tenang seperti bumi, tangisku pakaikan guntur, yang menggigilkan seruga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan hulu menjadi bagian dari sufi. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahuli bayang-bayang tubuhku, yang lenyap saat aku berlari. Namun, cahaya matahari itu berlari mendahuliku dan buruku. Hingga aku pun terjatuh, dan bersudit pasrah. Ditelan sama berlaki launya yang mempesona. Aku ingin melihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi, dan pada langit yang tanpa warna. Kalau cinta segalanya menjadi ada, dan hanya karena cinta pula, maka ketiadaan nampak sebab keberadaan. Badan ini hanyalah suatu timur surga. Energinya membuat para malaikat cemburu. Kemurnianya membuat malaikat sarapi terkejut. Dan iblis yang berdiam di urat-urat sarap kebut pun, menggigil takut. Kau pemahali paling surga dan rumi, apa yang bisa kukatakan tadi? Kau tak mau tahu, bahwa selama ini, segala yang berharga telah mencantum milikmu. Janganlah menjual dirimu dengan harga murah. Sesungguhnya dirimu sangatlah mahal. Imah tak Tuhan. Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku. Hidupku adalah kelora yang selalu merindukannya. Aku hidup seperti sarang gipsi pengembara. Aku tak pernah menetap di tempat yang sama. Namun setiap malam, aku selalu bernyanyi dan menarik. Di teman minyudang bintang, di bawah langit yang sama. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Meski aku terbakar habis, namun aku tetap tertawa. Karena abungku masih tetap hidup. Aku telah mati ribuan kali. Namun abungku selalu menari dan melahir kembali. Dengan ribuan wajah baru. Di kurun pasir tanpa batas. Aku kehilangan jiwaku. Dan menemukan pengamal ini. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan. Dan penyembuh semua malam. Dia adalah jiwa. Dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan kebijaksanaan. Pada kebijaksanaan. Kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang. Bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atur menutup luku. Perlumpatan sembari menangis. Dan berseru. Terpujilah Tuhan jiwa. Apapun yang mereka katakan. Atau pikirkan. Aku tetap ada di dalam kau. Karena aku adalah kau. Tak seorang pun dapat memaham hal ini. Sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu. Meski hanya sekali. Maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi. Yang ada di luar alam semesta ini. Kau akan nampak. Pada cermin persepsi. Setiap penglihatan tentang keindahan akan menyak. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun. Janganlah kau berputus asa. Karena mereka semua datang. Dari sumber yang sama. Dari keabadian. Masukinlah keabadian itu. Maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang. Memberi hidup baru. Dan kegembiraan baru bagimu. Ayat-ayat Tuhan itu. Tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari. Seperti hujan. Ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar. Sehingga misteri keilahian. Akan tumbuhmu hijau di seluruh dunia. Jika kau berputar mengelilingi matahari. Maka kau pun akan menjadi matahari. Jika kau berputar mengelilingi seorang guru. Maka kau pun akan bersatu dengannya. Kau akan menjadi sebut di permata. Jika kau menari mengelilingiku. Dan kau akan berkelip seperti emas. Jika kau menari mengelilinginya. Jika kau menarik mengelilinginya. Sufi adalah seorang lelaki. Sufi adalah seorang lelaki. Atau seorang perempuan. Yang telah patah hati terhadap dunia. Kekasih. Beli aku kesempatan untuk selalu mengetahui. Bagaimana cara menyambutmu. Dan selutkan obor di tanganmu. Agar membakar habis. Rumah keekauan di dalam diriku. Sembunyikan rahasia aku dalam hata karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstasi itu. Dalam dirimu. Jika kau menemukan aku. Maka sembunyikan aku di dalam hatimu. Sadarilah. Kemabukan ini. Sebagai kebenaran mutlak. Ingatlah. Bahwa Nabi Muhammad pernah berkata. Satu penlihatan mentahnya. Adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari sebatang pohon. Yang membawa seuntai firman. Dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah. Tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah. Sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di alam ini. Senantiasa menari dalam harmoni. Berniangin tanpa lidah. Dan mendengar tanpa telinga. Biar. Semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. Isi aku dengan anggur dan hatimu. Biarkan anggur itu merendam pori-poriku. Dan keindahan dari yang maha aku. Akan terungkap padaku. Inilah arti berkah bagiku. Jika kau mendefinisikan dan mematasi aku. Dulu membagi konsep. Maka kau akan kelaparan dengan dirimu sendiri. Lalu. Aku pun akan terjatuh. Dalam suatu kotak yang terkuat dari kata-kata. Dan kotak itu adalah putih. Mayatmu sendiri. Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku. Tetapi. Ketika aku berjalan ke dalam diriku. Maka aku pun terkejut. Ternyata aku adalah suara milikmu. Gemah yang terpantun. Dan dingin keilahian. Jadi dari kita adalah cahaya. Cinta ilahian dalam matahari keaguman. Cinta ilahian dalam matahari keaguman. Dan makhluk dalam bayang-bayangnya. Berkecillah dirimu. Maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tidak ada akan dirimu. Maka jadi dirimu. Akan terungkap. Tanpa kata-kata. Ketika kami mati. Jangan cari pesawat kami di bumi. Tetapi. Temukan di dalam hati bahwa bercinta. Tika pikiran dilampaui. Maka keindahan cinta pun datang menghampiri. Berjalan dengan angkut. Serta membawa secakir angkut di tangannya. Ketika cinta dilampaui. Maka yang maha esa pun datang menghampiri. Ia adalah zat. Yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Dan hanya bisa disebut dengan. Itu. Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya. Dari jati dirinya. Maka ia akan selalu rindu. Untuk kembali ke masa. Ketika ia masih dipersatukan dengannya. Suka dimuat dari asap hati yang terbakar habis. Dan mereka yang berkait Tuhan. Adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Awan-awan berada dalam kehandingan. Meski penuh dan mencinta kilat. Cinta akan memberi kelahiran baru. Bagi para filsu berkepala batu. Jiwaku adalah ombak dalam samudera kemuliaanmu. Dan dalam kehandingan alam semesta. Beserta segala isinya. Terkenal dari dasar samudera kemuliaanmu. Manusia ibarat suatu persinggahan. Setiap pagi selalu saja ada tanpa haru yang datang. Kegembiraan. Kesedihan. Ataupun keburukan. Lalu kesadaran sesaat datang sebagai seorang tamu yang tak ditugas. Samput dan hebat mereka semua. Sekalipun mereka semua hanya membawa doa cinta. Samput dan hebat mereka semua. Sekalipun mereka semua. Dengan kasar menyapu dan mengosokkan isi rumahmu. Perlakukan setiap tamu dan hormat. Sebab mereka semua. Mungkin adalah para utusan Tuhan. Yang akan mengisi rumahmu. Dengan beberapa keselangan baru. Jika kau bertemu dengan fikiran yang gelap. Atau penuhian. Atau beberapa persangka yang memalukan. Maka tertawalah bersama mereka. Dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu. Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu. Sebab mereka telah dikirim olehnya. Sebagai kemandu. Saat kau datang ke dunia ini. Satu tangga telah tempatkan di depanmu. Tentangga itu akan mengantarmu kepadanya. Dari bumi ini. Kau pun naik menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan. Kau pun naik menjadi hewan. Setelah itu. Kau pun naik menjadi manusia. Makhluk yang mewarisi pengetahuan. Melalui akal dan iman. Lihatlah. Tubuhmu merupakan turunan dari debu. Tetapi bagaimana bisa. Tubuhmu menjadi begitu sempurna. Lalu. Mengapa kau takut dengan kematian. Ketika kau berhasil melampaui kutub manusia ini. Maka tak diriapkan lagi. Kau akan menjadi malaikat. Dan membunguh melampaui lapisan-lapisan langit tertinggi. Tetapi. Jangan langkau berhenti di sana. Bahkan benar-benar juga wengur itu akan tetap tumbuh. Menjadi tua. Lampaui lapisan juga itu. Dan melompatlah ke dalam samudera kesadaran yang mahal luas. Biarkan dirimu. Membagaikan setiap air itu. Mencil lima seratus samudera. Tetapi. Jangan berpikir. Bawahnya setetes air itulah yang telah menjelma samudera. Sebab samudera juga. Telah menjadi. Setetes air. Sssst. Diamlah. Dengarkan suara dalam dirimu. Ingatlah firman pertama. Kita melampaui setiap kata. Setiap kata. Melampaui setiap kata. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.